Petugas gabungan dari TNI, Polri, serta Satuan Pamung Prajak Kabupaten Bogor, Jawa Barat menutup paksa sejumlah tempat makan yang masih nekat tetap beroperasi di tengah pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya dalam kilas COVID-19 berikut ini. Setelah sesiang, ratusan petugas di Kabupaten Bogor, Jawa Barat menggelar razia di hampir seluruh kawasan yang menjadi titik keramaian di wilayah puncak. Dalam razia ini, petugas terpaksa menutup paksa rumah makan yang kedapatan beroperasi melayani makan di tempat. Selain rumah makan, tempat wisata juga hingga kini masih belum diizinkan untuk beroperasi menerima penguncung. Begitu juga hotel yang operasionalnya dibatasi dalam menerima penguncung. Selanjutnya, bantuan bagi korban COVID-19 kali ini dari warga dusun Tondo Mulyo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yang menyediakan sebuah lapak gratis untuk warga lain yang terpaksa terkena dampak virus corona. Siapa saja yang membutuhkan bisa mengambil dan juga menyumbang berbagai kebutuhan selama pandemi corona. Lapak ini berisi sayur, lauk pauk, dan kebutuhan lainnya dan diletakkan di salah satu jalan. Warga yang membutuhkan bisa mengambil beraneka bahan makanan mentah untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, lalu bagaimana dengan pantauan Bandara Soekarno-Hatta? Kita lihat di informasi berikut, dua hari setelah Hari Raya Idul Fitri, Bandara Soekarno-Hatta tidak menunjukkan adanya lonjakan kedatangan penumpang, tetapi pengamanan dan pemeriksaan ketat tetap diterapkan. Pemeriksaan keamanan ini dilakukan PT Angkasa Pura II bersama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan tim gabungan TNI Polri. Meski tidak banyak penumpang datang dari luar Jakarta, pihak Bandara mempersiapkan skema checkpoint terkait diberlakukannya izin keluar dan masuk DKI Jakarta.